Kumbu Karno Kumbu Karno tinggal di Kasatrian Panglebur Gongso Kumbu Karno memiliki seorang istri yaitu Dewi Keswani Dan memiliki dua putra yaitu Kumbo Kumbo dan Aswani Kumbo Dia sebenarnya tahu bahwa kakaknya salah Tetapi demi membela Alengka tanah tumpah darahnya Dia pun maju sebagai prajurit melawan serbuan Rama Kumbu Karno sering dilambangkan sebagai perwira pembela tanah tumpah darahnya Karena ia membela Alengka untuk segala kaumnya Bukan untuk Rahwana saja Dan ia berperang melawan Rama tanpa rasa permusuhan Hanya semata-mata menjalankan kewajiban Kematian Kumbo Karno sangat tragis Seluruh tangan dan kakinya terputus satu persatu oleh tanah lesmana Itu semua terjadi karena kutukan Jambu Mangli kepada Arsi Wisrawa yang telah memutus tangan dan kakinya Bahwa salah satu anak Arsi Wisrawa akan bernasib sama seperti Jambu Mangli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!